Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wais Al-Karni berusaha mengabulkan semua permintaan ibunya Pada suatu hari, ibu Wais meminta permintaan yaitu untuk pergi ke Mekah Wais Al-Karni berusaha untuk mengabulkan permintaan ibunya Wais Al-Karni bingung karena biasanya orang-orang menaiki unta untuk ke Mekah Sedangkan Wais tidak mempunyai unta ataupun domba Akhirnya dia mempunyai ide Keesokan harinya dia membeli anak domba Seorang anak, seekor anak domba Dia menaiki bukit dan menuruni bukit sambil menggendong anak domba tersebut Tetangganya menertawakan dengan mengejek Wais Tetapi Wais menghiraukan tetangganya tersebut 8 tahun kemudian, musim haji pun tiba Wais Al-Karni sudah kekar dengan beban yang berat Dan domba tersebut sudah besar Lalu, Wais Al-Karni menggendong ibunya untuk pergi ke Mekah Sesampainya di Mekah, ia menggendong ibunya sambil berkeliling Ka'bah dan berdoa Untuk mengampuni dosanya Allah pun mendengar doa Wais dan ibunya Wais pun sembuh dari penyakit sopak tersebut Tetapi masih ada percak di telapak tangannya Sesampainya di rumah, Wais Al-Karni meminta izin untuk pergi ke Madinah Bertemu Rasulullah SAW Dengan berat hati, Ibu Wais mengizinkan Wais untuk pergi ke Madinah Sesampainya di Madinah, Wais Al-Karni mencari rumah Rasulullah SAW Dia pun bertemu istri Rasulullah SAW yaitu Aisyah Sang istri pun berkata, Nabi Muhammad sedang pergi berparang Akan pulang tidak tentu, bisa satu bulan atau lebih Akhirnya, Wais menitip salam untuk Nabi Muhammad SAW Dan pulang menemani ibunya yang sudah tua Saat Nabi Muhammad selesai berparang Aisyah menyampaikan bahwa ada seorang pemuda Yang mencari Nabi Muhammad SAW Saat Nabi Muhammad SAW berbincang dengan Ali bin Abi Talib dan Umar bin Khotab Nabi Muhammad berkata, jika bertemu dengan Wais Mintalah doa kepadanya karena dia sangat taat kepada ibunya Pada saat kematian Wais, ada banyak orang yang mengurus jenazah Wais Orang mereka adalah orang-orang yang dikirim Allah dari langit Karena ketaatan Wais kepada ibunya Begitulah teman-teman kisah Wais Al-Karni yang sangat terkenal di langit Karena ketaatannya kepada ibunya Dari cerita tersebut, kita bisa mengambil hikmahnya Kita harus menjadi anak yang soleh-solehah dan berbakti kepada orang tua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh